Tuhan sekalian Mari kita Mulai matrih kita Wa hayiikum Bitahiyatin Islam Wa tahiyyati ahli salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum wassalam Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan Kasih rontai yiban Mubarakatih Kama yukib ruabbuna Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatan wassalam Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du Pertama Kami sampaikan Salam ta'dim kita kepada Guru kita Ustaz Dr. Wudhu Supraha Yang Mengundang kita Para pendidik sekalian Bisa hadir Dalam majlis yang Mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT Di kesempatan hari ini Pada malam ini Seperti Sedia Kala Waktu itu Sudah kita rutinkan Acara Kiam Yaitu Konsolidasi iman Para muadib Dan malam hari ini Kita Dimudahkan Untuk bisa Bermajlis kembali Tersyukur Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Seluruh Para muadib Selan Biasa Dalam Kemudahan Allah Dan dalam Penjagaan Allah SWT Pada malam hari ini Seperti biasa Kita Akan Mendengarkan Tauji Penguat Nasihat Ataupun ilmu Yang nanti akan disampaikan oleh Guru kita Ustaz Yudh Subraha Langsung ya Ustaz Mari Ikhwah sekalian Kita awali Dengan Bacaan Basmala Semoga Seluruh rangkaian Acara Ini tercatat Sebagai Amal kebaikan kita Di sisi Allah SWT Membaca Basmala Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Langsung Mari kita Persilahkan Kepada guru kita Dokter Udh Subraha Waktu dan tempat Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inna nas'aluka Ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Allahumma Anfa'na Bima'allamtana Wa'allimna Bima'yanfa'una Wa'zidna Ilma Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Uhayyikum Jami'an Bitahiyatul Islam Al-Khalidah Watahiyatul Islam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala umuri Dunya Waddin Ash'ahadu An la ilaha Illallah Wa ash'ahadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Fasalli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin Wa ala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Amma Ba'du Alhamdulillah Malam hari ini Malam pertama ya Setelah Ramadan dan Shawwal Kita istirahat dari Konsolidasi iman Adab Muadib Dikarenakan Kita Dikonsolidasikan langsung Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Rangkaian panjang Dan penuh Kelalahan Dan Tentunya Para Muadib Muadibah Seluruhnya Sudah Selesai Melaksanakan Puasa Enam hari Di bulan Shawwal Mudah-mudahan Itu Diantara Tanda Diterimanya Amal Puasa Ramadan Kita Sebagai Yang Juga Pernah Disampaikan Oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Rahim Allah Ta'ala Tentang Diterimanya Amal Puasa Ramadan Karena Itu Doa Kita Meneladani Orang-orang Yang luar Biasa Karena Orang Luar Biasa Itu Doanya Tidak Biasa Para Sahabat Nabi Sallallahu Para Sahabat Itu 6 bulan Sesudah Bulan Ramadan Mereka Berdoa Kepada Allah Agar Diterima Amalan Puasa Mereka Di bulan Kemarin Berarti Bulan Shawwal Zulqadah Zulhijjah Muharram Rojab Sofar Ya kan Sofar Berarti Mulai Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Itu Para Sahabat Nabi Berdoa Agar Mudah-mudahan Umur Mereka Disampaikan Ketemu Bulan Ramadan Berikutnya Nah Di antara Yang Juga Doa Orang-orang Luar Biasa Di Masa Dahulu Adalah Mereka Minta Rizki Tapi Juga Bukan Sekedar Rizki Dunia Tapi Orang Luar Biasa Itu Memang Doanya Tidak Biasa Al-Imam Al-Hasan Basri Rahimah Allah Dahulu Berdoa Meminta Rizki Allahumma Anta Rabbuna Farzuknal Istiqamah Ya Allah Engkau Adalah Rabb kami Maka Berikan Kami Rizki Berupa Istiqamah Maka Diantara Tanda Bahwa Kita Amal Puasa Ramadhan Diterima Allah Adalah Kita Dimudahkan Untuk Istiqamah Apalagi Kebersamaan Kita Adalah Kebersamaan Yang Berorientasi Pada Akhirat Maka Saya Doakan Ustazah Dewi Beserta Seluruh Jajarannya Ya Ada Ustazah Nur Hidayati Ustazah Setiana Ustaz Rido Ustaz Ikhwanuddin Kemudian Ada guru Kita Ustaz Ali Mas'ud Beserta Seluruh Jajarannya Ustazah Putri Ustazah Andari Tadi juga Yang belum saya Sebut Ada Ustaz Hafif Ada Para Muadib Muadib Terbaik Yang Hadir Pada Kesempatan Malam Ini Ada Ustaz Agung Laksana Ustazah Entin Ustazah Rahayu Ustazah Rahayu Ustaz Al Afliza Dari Duri Pekanbaru Juga Kemudian Guru-guru Di Depok Ada Ustazah Irma Ustazah Dea Ustaz Adani Ustaz Adib Ustaz Baba Ustaz Indana Ustaz 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 Supriyadi Dan Seluruh Yang Saya Tidak Bisa Sebutkan Satu Persatu Nama 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 Siyamana Wasiyamakum Ja'alan Allahu Wa'iyyakum Minal A'idina Wal Fa'izin Kulu Amin Wa Antum Bikairin Juga Tadi Saya Tidak Sebutkan Nama Tapi Saya Yakin Ada Di Samping Ustaz Adib Yaitu Ustaz Ustaz A'in Nulisan Mudah Mudah Juga Doa Sama Tersampaikan Kepada Seluruhnya Alhamdulillah Di Antara Gerakan Begini Di Antara Orang-orang Terbaik Di Dunia Ini Adalah Mereka Yang Menghabiskan Sebagian Waktunya Untuk Mendidik Generasi Maka Jalan Yang Kita Lalui Melalui Jalan Pendidikan Ini Ya Harus Diniatkan Menjadi Jalan Perjuangan Yang Mudah-mudahan Menjadi Wasilah Bagi Kita Untuk Dapat Masuk Ke Jannah Yang Tertinggi Yaitu Surga Firdaus Nah Maka Ketika Kita Telah Memulai Gerakan Pendidikan Ini Maka Janganlah Kita Berjatuhan Di Jalan Pendidikan Ketika Kita Sudah Memulainya Janganlah Menjalaninya Dengan Biasa-biasa Saja Ketika Kita Sudah Menikmatinya Maka Jadikanlah Gerakan Kita Gerakan Yang Terbaik Laksana Kita Berada Di Arus Sungai Kalau Kita Mengikuti Arus Sungai Memang Teman Kita Banyak Sahabat Sahabat Kita Banyak Tapi Kalau Kita Melawan Arus Atau Bahkan Membuat Arus Biasanya Kita Melawan Kebanyakan Orang Nah Pada Saat Itu Pada Saat Itu Teman Kita Tidak Banyak Sedikit Nah Kita Ini Butuh Kepercayaan Diri Yang Luar Biasa Ketika Menarasikan Dan Memperjuangkan Sesuatu Yang Luar Biasa Saya Sudah Share Kepada Para Pendidik Di Banyak Tempat Di Indonesia Bahwa Kita Harus Melahirkan Program Program Yang Terbaik Yang Bahkan Bisa Diteladani Oleh Para Pendidik Di Wilayah Kita Masing-masing Misalkan Kita Di Sekolah Adab.id Bercita-cita Melahirkan Murid Yang Hafiz 30 Juz Dengan Kebiasaan Tadabur Tentu Ini Luar Biasa Ketika Banyak Sekolah Yang mungkin Targetnya Hanya sekedar Bisa membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Maka Memang Pasti Tidak Banyak Yang Berani Mengambil Jalan Ini Tapi Kita Memiliki Kerinduan Lahirnya Khalifat Unfil Ardi Yang Memang Kapasitasnya Tidak Biasa-biasa Saja Yang Kedua Kita Melahirkan Misalkan Murid Yang Lulus Sekolah Dasar Dengan Kemampuan Renang Empat Gaya Ditambah Kemampuan Teknik Kicking Bubbling Diving Dan Ing-ing Lainnya Itu Itu Juga Pasti Tidak Biasa Ketika Mungkin Bahkan Banyak Program-program Renang Yang Dilakukan Oleh Banyak Sekolah Mungkin Hanya Sekedar Bermain Air Mengisi Waktu Tapi Kita Meskipun Sebulan Sekali Berenang Alhamdulillah Kita Melihat Barokahnya Kelihatan Anak-anak Kelas Tiga Kelas Empat Sudah Cukup Banyak Yang Bahkan Bisa Berenang Empat Gaya Di Kedalaman Dua Meter Bahkan Melewati Guru-gurunya Sendiri Yang Bahkan Banyak Yang Belum Bisa Berenang Maka Dalam hal Ini Sekali Lagi Gerakan Luar Biasa Itu Memang Harus Dilakukan Oleh Guru-guru Yang Punya Cita-cita Luar Biasa Begitu Antum Sudah Meniti Jalan Luar Biasa Jangan Mundur Menjadi Guru Yang Biasa Biasa Saja Nah Kalau Kita Sudah Punya Motivasi Luar Biasa Maka Kita Bagilah Kepada Orang Tua Partner Strategis Kita Juga Untuk Menjadi Orang Tua Yang Luar Biasa Dan Mereka Yang Berkunjung Ke Sekolah Sekolah Kita Yang Masih Datang Untuk Mencari Mana Gedungnya Mana Fasilitasnya Perlu Kita Terus Motivasi Kepada Mereka Bahwa Anak Itu Tidak Dididik Dengan Gedung Anak Tidak Dididik Dengan Fasilitas Anak Dididik Dengan Buruk Yang Ruh Buruknya Senantiasa Dijaga Dan Diperkaya Dengan Bahan Ajar Yang Juga Ditulis Dengan Kepercayaan Diri Di Atas Tadabur Al-Quran Dan Islamisasi Sains Maka Bugat Terus Niat-niat Kita Di Dunia Pendidikan Ini Bugat Apakah Kita Ini Betul-betul Masih Ikhlas Dan Memiliki Semangat Pejuang Ataukah Sudah Ada Racun-racun Dunia Yang Mengganggu Keikhlasan Kita Dalam Menjadi Pendidik Yang Terbaik Di Sisi Allah Subhanahu Nah Nah Di Antara Hal Yang Luar Biasa Yang Kita Telah Canangkan Hampir Dua Tahun Terakhir Adalah Menciptakan Ekosistem Tanpa Gadget Menciptakan Ekosistem Tanpa Dawai Dimana Itu Juga Bukan Idealisme Yang Ngarang Tapi Seluruh Dunia Seluruh Dunia Termasuk Indonesia Sudah Banyak Sekali Mengingatkan Tentang Berbahayanya Gadget Namun Banyak Mereka Yang Sering Membincangkan Di Seminar Demi Seminar Banyak Di Antara Mereka Yang Berbicara Di Forum Forum Tapi Saya Kira Tidak Banyak Yang Berani Sampai Untuk Menegakkannya Dengan Konsisten Dan Kita Termasuk Bagian Dari Orang-orang Yang Berani Untuk Berbeda Dengan Orang-orang Kebanyakan Dan Kita Kondisikan Para Wali Murid Untuk Bersama-sama Menjadi Orang tua Yang Amanah Dan Bertanggung Jawab Atas Masa Depan Bukan Saja Anaknya Tapi Bagian Dari Generasi Islam Generasi Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Maka Setelah Hampir Dua Tahun Itu Kita Kuatkan Ekosistem Ini Namanya Memanajemen Manusia Pastilah Kita Menemukan Hasil-hasil Semangat Manusia Yang Kadang Naik Tapi Lebih Sering Turun Dan Sering Kita Lihat Ternyata Masih Ada Kasus-kasus Yang Kalau Dibiarkan Akan Merajalela Dan Bertambah Banyak Walhasil Kita Belajar Banyak Sekolah Yang Dulunya Idealis Tapi Kemudian Berujung Pada Realistis Nah Kita Ingin Idealisme Itu Kalau memang Sudah Dibuat Dengan Tidak Dikarang Dia Terus Dirawat Apapun Resikonya Meskipun Resikonya Sekolah Kita Tak Ada Yang Bendaftar Karena Seluruh Masyarakat Di Dalamnya Ingin Sekolah Itu Menggunakan Handphone Ya Tidak Ada Masalah Kita Memang Tidak Sedang Mencari Sesuatu Di Sekolah Ini Kita Sedang Fokus Pada Membangun Generasi Mungkin Allah Mentakdirkan Suatu Ketika Sekolah Kita Tidak Ada Yang Daftar Itu Masih Jauh Lebih Baik Daripada Kita Melanjutkan Pendidikan Tapi Tidak Dengan Idealisme Tapi Dengan Realitas Idealisme Itulah Barakah Jangan Pernah Khawatir Dengan Rizki Allah Jangan Pernah Khawatir Kalau Kita Idealis Maka Kita Tidak Dijaga Alay Allah Intan Surullah Hayansurkum Wayusabbit Akdamakum Kalau Kita Betul-betul Semangat Menolong Agama Allah Allah Yang Akan Tolong Kita Maka Pada Hal Yang Luar Biasa Lainnya Yang Sudah Kita Lakukan Lima Tahun Terakhir Di Sekolah Adab Adab Adi Ini Yang Sudah Saya Share Di Banyak Tempat Di Duri Di Riau Kemarin Di Tasik Malaya Senin Kemarin Kita Kedatangan Dari Nganjuk Senior-senior Kita Yang Masya Allah Luar Biasa Kemudian Juga Senior Kita Dari Kutab Ibn Abbas Saya Baru Tahu Ternyata Sejarah Kutab Itu Ada Dua Yang Bergerak Salah Satunya Itu Kutab Ibn Abbas Yang Didirikan Oleh Doktor Mu'inuddin Lah Basri Almarhum Beliau Ini Kemarin Mereka Hadir Di Sekolah Kita Untuk Saling Sharing Penguatan Adab Dan Di Antara Yang Luar Biasa Saya Kira Dari Sekolah Adab Adab Itu Adalah Kita Berhasil Selama Lima Tahun Ini Konsisten Mengkondisikan Ayah Dan Bunda Belajar Offline Bahkan Bukan Hadir 100% Sebisa Mungkin Tapi Juga Mereka Hadir Pukul 6 4 5 Pagi Itu Tidak Boleh Berkurang Kualitasnya Kalau Kami-kami Para pendiri Nanti Keburu Wafat Para Generasi-generasi Muda Yang Melanjutkan Gerakan Ini Tidak Boleh Menurunkan Kualitasnya Meningkatkan Sangat Diharapkan Menurunkan Jangan Maka Di pekan Ini Kita Akan Kembali Mengundang Seluruh Orang tua Untuk Hadir 100% Pukul 6 45 Pagi Dalam Sesi Kedelapan Sekolah Adab Untuk Orang tua Yang Diawali Dengan Apa Namanya Diawali Dengan Pre-test Maka Materi Yang akan Saya sampaikan Malam ini Ini nanti Akan Disempurnakan Karena ini Belum Sempurna Kemudian Materi ini Kita akan Share Kepada Orang tua Mungkin Besok Sehingga Orang tua Bisa Membaca Mempelajari Sebelum Mengikuti Secara Offline Sehingga Mereka Bisa Menjawab Pre-test Nanti Kita bisa Ukur Orang tua Yang membaca Atau tidak Membaca Dengan Pre-test Karena Linknya Nanti Akan Kita Hapus Dulu Ketika Pre-test Sehingga Dia tidak Bisa Melihat Pre-test Nah Kemudian Saya Akan Menyampaikan Materi Secara Offline 30 Menit Nah Khusus Untuk Pekan Ini Kita Akan Meminta Para Wali Murid Para Muadib Muadibah Untuk Selama 40 Menit Duduk Bersama Seluruh Wali Murid Untuk Melakukan Evaluasi Dan Re-commitment Nah Di antara Yang harus disukseskan Adalah Pertama Membaca Survey Yang Yang telah Diisi Oleh Para Wali Murid Pada Sesi Terakhir Sebelumnya Yang muncul Pertanyaan terkait Komitmen Gadget itu Kemudian Setelah itu Mengkonfirmasikan Beberapa Temuan-temuan Yang mungkin ada Di kelas Masing-masing Dan Kemudian Membuat Komitmen Mendidik Sampai Betul-betul Semuanya Kembali Istiqomah Kita Merasakan Kami Di Depok Saja Menemukan Orang tua Yang Ketika Anaknya Kelas 1 Selesai Just 30 Itu Orang tua Senang Luar biasa Saking senangnya Anaknya Dibelikan Handphone Nah Bayangkan Itu baru Hafal Jus 30 Saya Kepikiran Bagaimana Kalau anaknya Nanti Hafal 30 Jus Mungkin Dibelikan Pesawat Jadi Baru Hafal Jus 30 Sudah Dibelikan Handphone Ya Apalagi Kalau Hafal 30 Jus Mungkin Dibelikan Pesawat Nah Kadang-kadang Orang tua Ini Berfikirnya Dengan Perasaan Nah Kita Berjuang Membuat Penyelengganan Pendidikan Kitalah Yang Waras Kitalah Yang Kemudian Harus Menyadarkan Agar Ekosistem Itu Kembali Nah Linknya Nanti Akan Di-share Materinya Ada di Kanfa Mohdibah Bisa Melihat Nanti Di Tim Kanfa Judulnya Adalah Istiqomah No Gadget For Our Kids Istiqomah No Gadget For Our Kids Nah Nanti Saya Akan Menjelaskan Untuk Kepada Orang tua Wujudkan Cinta Tanpa Gadget Kalau kita Betul-betul Mencintai Anak Kita Jangan Diberikan Gadget Khususnya Kita Bicara Di level Usia Dasar Meskipun Secara Ilmu Secara Pakar Pediatrik Sudah Menjelaskan Anak Yang Dilarang Gadget Bukan Hanya NASD Tapi Anak Umur 0 Sampai 18 Tahun Makanya Murid-muridnya Ustaz Afliza Yang SMP Itu juga Sebenarnya Dilarang Nanti Menggunakan Gadget 13 Sampai 15 16 Sampai 18 Juga Demikian Tapi Biasanya Terselamatkan Karena Kita Mungkin Membangun Boarding Atau Seterusnya Jadi Kita akan Sadarkan Kepada Orang tua Bahwa Anak itu Amanah Dan titipan Dari Allah Maka Jadilah Orang tua Yang terbaik Meskipun Terkesan Terasing Karena Kita Sedang Melawan Arus Kecuali Jika Kita Mengikut Arus Pasti Akan Ada Banyak Yang Bersama Kita Nah Kita Akan Sadarkan Diri Kita Pribadi Dan Para Orang tua Apakah Kita Sudah Menjadi Orang tua Yang Taat Kepada Allah Sudah Kita Menjadi Orang tua Yang Taat Kepada Allah Kalau Kita Betul-betul Taat Kepada Allah Bukankah Allah Di Dalam Quran Surat An-Nisa Ayat Kelima Berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wala Tu'tus Sufaha Amwalakum Lati Ja'al Allah Lakum Qiyama Warzukuhum Fiha Waqsuhum Waqulu Lahum Qawlam Ma'rufa Allah Allah Mengingatkan Kita Di dalam Al-Quran Dari 6666 Kandungan Ayat Ada 1000 Ayat Isinya Larangan Salah Satunya Ini Jangan Engkau Serahkan Kepada Orang Yang Belum Sempurna Akalnya Harta Hartamu Handphone Itu kan Harta Kita Harta Yang Harganya Mahal Yang Allah Jadikan Sebagai Pokok Kehidupan Berilah Mereka Belanja Dan Pakaian Dari Hasil Harta Itu Dan Ucapkan Kepada Mereka Perkataan Yang Baik Meskipun Ayat Ini Tidak Terlalu Kontekstual Tetapi Bisa Menjadi Satu Motivasi Bahwa Anak-anak Kita Itu Kalau Dia Belum Kokoh Akalnya Belum Akil Belum Kokoh Jiwanya Ilmunya Belum Luas Dia Masih Masuk Dalam Kategori As-sufaha Maka Kita Yang Bukan Sufaha Harusnya Berjaga Dan Menjaga Mereka Untuk Tidak Memberikan Sesuatu Yang Mereka Belum Mampu Untuk Mengelolanya Secara Amanah Fase Mereka Belum Fase Rusdan Yang Kedua Taatkah Anda Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kullu Mawludin Yuladu Alal Fitrah Ciri Anak Itu Semua Anak Itu Lahir Dalam Kondisi Bersih Jernih Jiwanya Jangan Dikotori Jangan Sampai Kemudian Kita Yang Malah Menjadi Pribadi Yang Mengotori Fitrah Daripada Anak-anak Kita Yang sudah Bertauhid Yang Bergerak Di atas Tauhid Maka Jangan Justru Kita Lupa Bahwa Kita Ini Ketika Punya Anak Kita Ini Telah Menjadi Seorang Pendidik Muadib Di rumah Kita Muadibah Di rumah Kita Ustazah Yang Sudah Punya Anak Maupun Yang Belum Punya Anak Insya Allah Anak-anak Antum Yang Masih Kecil Setahun Dua Tahun Mereka Akan Akan Tenang Kalau Antum Pegangkan Handphone Tak Akan Mengganggu Antum Kalau Dia Pegang Handphone Tapi Antum Telah Khyanat Kepada Allah Karena Tidak Menjaga Fisiknya Tidak Menjaga Mentalnya Tidak Menjaga Jiwa Ini Tanggung jawab Kita Kepada Allah Maka Taatkah Kita Kepada Allah Dan Taatkah Kita Kepada Rasul Marilah Kita Menjadi Orang Yang Taat Kepada Allah Dan Ratul Supaya Kita Masuk Menjadi Bagian Daripada Orang Yang Yang Allah Berikan Nikmat Atas Mereka Tapi Kadang-kadang Orang tua Itu Sering Memiliki Subahat Apa Subahatnya Ya Ustaz Daripada Dia Main HP Di luar Kan Lebih Bagus Dia Main HP Di Dalam Rumah Ini Subahat Lebih Bagus Lebih Bagus Nanti Ustazah Nurul Hikmah Kalau punya Anak Jangan Pakai Subahat Ini Ya Karena Ustazah Hikmah Sudah Merasakan Pengalaman Mendidik Jadi Kena ilmu Ini Untuk Menjadi Pendidik Nanti Pada fase Berikutnya Di rumah Dengan Anak-anak Atau Ada Subahat Yang Mengatakan Kami Ngasih Handphone Tapi Kami Mengawasinya Kok Coba Betulkah Anda Orang tua Mengawasi Anak-anak Anda Betulkah Belum Tentu Atau Kalau Mengawasi Seberapa Lama Anda Mengawasi Seberapa Fokus Anda Mengawasi Anak-anak Atau Kita Berikan Subahat Ya Ustaz Kasian Anak-anak Saya Nanti Dia Nggak Bisa Gaul Sama Teman-temannya Atau Yang Keempat Supaya Kami Bisa Mudah Menghubungi Anak Kami Kalau Bisa Menghubungi Anak Kita Berarti Yang Dibutuhkan Bisa Nelfon Kenapa Kita Belikan Handphone Yang Layarnya AMOLED 6,7 Inci Yang RAM-nya Berapa Ustaz Ada 16GB Harddisk 1TB Kenapa Itu Sama Saja Kita Tidak Sesuai Rencana Kalau Memang Itu Rencananya Belilah Handphone Nokia Handphone Nokia Beli Handphone Nokia Itu Murah Harganya 189.000 Jadi Nanti Kita Bisa Provide Bagi Orang Tua Yang Pengen Menghubungi Anaknya Kita Jadi Dealer Kita Jual Harga Ada Handphone 189.000 Ada Yang 100.000 Masih Lebih Murah Lagi Baterenya Harganya 30.000 Atau Yang Kelima Supaya Update Dengan Aktifitas Kesibukan Dengan Teman-teman Ustaz Anak Saya Sibuk Organisasi Masih SD Sibuk Organisasi Luar Biasa Nanti Takut Tertinggal Dengan Jadwal Teman-temannya Ini Disebut Subhat Atau Silahkan Ustazah Boleh ketik Di kolom Chat Kira-kira Ketemu Alasan Apa Lagi Biar Kita Sempurnakan Materi Ini Saya Cuma Buat Materi Awal Untuk Bahan Kita Bersama Masih-masih Nanti Sempurnakan Materi Kita Bersama Nah Sekarang Kita Coba Baca Perkembangan Perkembangan Terbaru Kalau Bahayanya Gadget Kita Sudah Faham Nanti Kita Juga Akan Share Sedikit Tapi Beberapa Yang Sudah Kita Kumpulkan Pertama Tahun Lalu 2023 Di Bulan Juni Itu Analisisnya Menarik Kenapa Ternyata Di Amerika Sejak Tahun 2024 Hingga 2019 Tingkat Depresi Remaja Itu Naik Dua Kali Lipat Nah Ternyata Gen Z Itu Mulai Mengalami Kesadaran Bahwa Mereka Tidak Boleh Stres Depresi Akhirnya Mereka Punya Culture Baru Ini Sedang Diteliti Para Ahli Psikologi Termasuk Psikolog Di Indonesia Pun Kemudian Memberikan Apa Namanya Memberikan Satu Pesan Itu Bahwa Gen Z Itu Apa Namanya Mereka Ramai-ramai Beralih Beralih HP Jadul Mereka Ramai-ramai Beralih Ke HP Jadul Dan Ini Mahasiswa baru University of Illinois Urbana Champaign Sammy Palazzolo Usia 18 Tahun Dia Mengatakan Bahwa Dia sudah Punya Rutintas Baru Dengan Ponsel Jadul Ketika Ia Ingin Keluar Malam Dia Dan Teman-temannya Saling Menghubungi Satu Sama Lain Dengan Melalui Ponsel Flip Jadul Dan Mereka Menikmati Mencoba Saling Foto Dengan Kualitas Kamera Yang Apa Adanya Kalau Handphone Segitu 1,2 Megapixel Jadi Kalau Antum Itu Hari Ini Handphone Masih Berapa Berapa Kalau Coba Cek Katakan 12 Megapixel Antum Yang Lihat Ke Atas Lihat Di Amerika Sekarang 1,2 Megapixel Dan Mereka Menikmati Budaya Itu Ini Negara Maju Negara Yang Banyak Utang Sekarang Ini Kondisinya Seperti Nah Nanti Kita Akan Ingatkan Saya Juga Menyitikan Antum Semuanya Bahwa Sekolah Adab Itu Memang Punya Mimpi Mimpinya Lahirnya Generasi Yang Siap Menunaikan Tugas Sekolah Fahal Dalam Kehidupannya Dengan Bekal Akal Yang Cerdas Jiwa Yang Bersih Dan Jasad Yang Kuat Yang Salah Satu Target Di Antara Banyak Target Luar Biasa Yang Kita Berlah Lelah Di sana Adalah Murid Itu Hafal Al-Quran 30 Juz Itu Ikhtiar Kita Tapi Dengan Kebiasaan Tadabur Kenapa Supaya Nanti Di usia SMP Kita Menciptakan Satu Kurikulum Yang Memutkinkan Hafalan Itu Sekaligus Mengembangkan Narasi Sains Dan Literasi Di atas Hafalan Quran Itu Sangat Dibutuhkan Untuk Pengembangan Narasi Nah Ini Kurikulum Seperti Ini Memang Ketinggian Juga Belum Ada Yang Serius Di Sana Ada Beberapa Sekolah Yang Saya Lihat Sudah Mulai Masuk Kesana Nah Kita Akan Masuk Kesana Makanya Kemudian Sampaikan Kepada Orang Tua Cita-cita Kita Itu Bukan Buat SMP Nanti Ngafal Quran Selama Tiga Tahun Selama Enam Tahun Isinya Ngafal Quran 30 Juz Itu Sudah Banyak Kita Ingin Membuat Sekolah Yang Berbeda Maka Di Usia SD Ini Mohon Dibantu Agar Berhasil Target Ini Tapi Dia Tidak Akan Berhasil Kalau Murid Tidak Punya Fokus Yang Baik Penuh Konsentrasi Dan Emosi Yang Terkontrol Baik Nah Fokus Yang Baik Penuh Konsentrasi Dan Emosi Yang Terkontrol Baik Itu Hanya Tercapai Kalau Tidak Kedistrak Nah Kami Melakukan Beberapa Pengamatan Pengamatan Kecil Ketika Melihat Satu Dua Kasus Di Depok Setelah Ditelusuri Ternyata Ketahuan Bahwa Ada Korelasi Yang Kuat Antara Diam Diam Dalam Menggunakan Gadget Dan Fokus Gitu Jadi Di Depan Orang Tua Mengatakan Kami Istiqomah Tapi Di Dalam Kelas Itu Tidak Bisa Boong Ternyata Diamati Murid Kedistrak Susah Fokus Maka Patut Diduga Hipotesa Nah Ternyata Ketika Divalidasi Benar Memang Ada Korelasi Kuat Nah Ini Yang Kemudian Ingin Kita Jadikan Bahan Dasar Untuk Kemudian Kita Segera Selesaikan Karena Kalau Tidak Jadi Penyakit Penyakit Kemudoratan Itu Nularnya Cepat Nularnya Cepat Makanya Jangan Sampai Muncul Kalimat Ustazah Dia Aja Diizinkan Masa Aku Tidak Boleh Kalimat Itu Tidak Boleh Muncul Kita Segera Stop Kemudian Kesehatan Dan Kekuatan Fisik Yang Prima Dan Terampil Khusususnya Area Mata Ini Juga Menjadi Tanggung Jawab Kita Jadi Kalau Fokus Konsentrasi Itu Telinga Mata Itu Bagian Fisik Bukankah Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berfirman Inna Sam'a Wal Basara Wal Fu'ada Kullu Ula'ika Kana Anhu Mas'ula Jadi Konsentrasinya Kekuatan Matanya Itu Semua Nanti Akan Dimitakan Pertanggung Jawaban Nah Kemudian Nanti Kita Bisa Lihat Juga Dari Kata-katanya Mana Fu'at Yang Bersih Di Dalam Fu'at Itu Nanti Ada Lub Disebutkan Bahwa Orang Yang Senang Tadabur Quran Itu Nanti Dia Memiliki Potensi Besar Menjadi Ulul Albab Pemilik Lub-lub Yang Indah Yang Bersih Yang Luar Biasa Ya kan Nah Itu Nanti Terlihat Dari Kemampuan Public Speaking Dengan Kata-kata Halal Jujur Benar Dan Motifatif Jadi Para Kepala Sekolah Kita Kan Punya Target Tahun Ini Public Speaking Daripada Murid-murid Kita Itu Kuat Nah Itu Dalam Dua Bulan Terakhir Ini Mohon Di Video Kembali Kalau Ada Murid-murid Yang Punya Kelebihan Minta Mereka Untuk Berbagi Dengan Teman-temannya Dan Akan Mohon Juga Nanti Di Satu Setengah Bulan Terakhir Ini Kita Pilih Murid-murid Yang Bisa Melakukan Atau Memberikan Mau Izo Hasanah Singkat Di Youtube Untuk Bisa Kita Rekam Sekitar 5 Sampai 10 Menit Mulai Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Coba Pilihkan Wakil-wakil Yang Baik Dari Bekasi Siapa Dari Lampung Siapa Dari Depok Siapa Nanti Masing-masing Kita Rekam Untuk Akan Menjadi Motivasi Dan Teladan Bagi Teman-teman Lainnya Dalam Bab Public Speaking Kata-kata Yang Halal Jujur Benar Dan Motivatif Nah Kemudian Nanti Kita Akan Diskusi Kepada Orang Tua Orang Tua Terjadi Maksudnya Apa Ini Bukan Hal Yang Pertama Udah Bosan Kita Membaca Dan Menghadapi Saya Saja Di Perumahan Ini Juga Udah Bosan Juga Karena Didatangi Orang Tua Orang Tua Sekitar Ustaz Ini kok Anak Saya Begini Itu Bukan Pertama Udah Berulang Terjadi Tapi Kali Ini Terjadi Pada Anak Kita Misalkan Ini Kalimat Yang Saya Tulis Ini Bukan Ngarang Ini minimal Yang Sudah Ditemukan Silahkan Bantuan Nanti Ketik Di kolom Chat Kalau Ketemu Dengan Kalimat Kalimat Yang Lain Nanti Saya Tambah Di Selain Ini Jadi Selain Bersama Ada Anak Yang Bilang Ini Hasil Pengamatan Di Semua Sekolah Yang Pernah Saya Kunjungi Dari Aceh Sampai Papua Satu Aku Menelepon Ayang Dulu Atau Ukuran Kamu Berapa Atau Nanti Kita Video Call Aku Beli Kunci Game Berapa Harganya Atau Kalimat Anjir Anjai Atau Gue Benci Banget Sama Bapak Ibuku Aku Mau Begini Begini Nanti Janjian Ketemuan Disini Yuk Atau Cyber Bullying Dan Seterusnya Itu Pengalaman Pengalaman Yang Luar Biasa Yang Harus Kita Lindungi Karena Mereka Belum Akil Sekali Lagi Ini Bukan Hal Baru Bayangkan Jika Hal Ini Kembali Terjadi Namun Kali Ini Pada Pada Anak Kita Apa Yang Terjadi Bayangkan Jika Hal Ini Kembali Terjadi Akankah Kita Meminta Maaf Kepada Anak Kita Akankah Kita Mengulang Orang Tua Yang Menulis Di Facebook Ayah Bunda Cukup Ini Terjadi Pada Anak Kami Itu Banyak Yang Sudah Nulis Mata Tiba-tiba Minus Tebal Mata Berkedip Terus Menerus 6 Bulan Sudah Berobot Ke dokter Syarap Tak Sembuh Sembuh Tidur Terlihat Penampakan Pornografi Tidak Bisa Fokus Dan Konsentrasi Cepat Balik Belum Akil Dengan Perbendaran Kata Yang Dewasa Temperamental Emosi Tidak Stabil Bercita-cita Jadi Gamers Cita-citamu Apa Jadi Gamers Ustazah Atau Terjebak LGBTQIS2 Plus Kecuali Orang tua Memang Ingin Anaknya Seperti Ini Sudah Tapi Itu Bukan Profil Sekolah Kita Profil Murid Sekolah Kita Bukan Ini Bukan Ini Kita Ingin Anak Yang Terbaik Generasi Khalifatun Fil Ardi Maka Ingatkan Kembali Satu Tabel Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Pakar Pediatrik Dunia Jadi Semua Yang Kita Lakukan Itu Ada Ilmunya Makanya Kita Buat Sekolah Kita Pakai Ilmu Kita Tidak Sedang Berbisnis Kita Tidak Sedang Cari Sesuatu Kita Sedang Berjuang Antum Semuanya Adalah Para Pejuang Lelah Kita Lillah Insyaallah Dibalas Dengan Jannah Anak Umur 0-12 Tahun Never Never Handheld Devices Never Games Ini Barat 13-18 Tahun SMP SMA Boleh Games Tapi Limited To 30 Minutes Per Day Jadi Ini Sudah Open Discussion Di dunia Ini Bahkan Pencipta iPhone Saja Bilang Kami Menciptakan iPhone Bukan Untuk Membuat Manusia Lebih Memandang Handphone Lebih Lama Daripada Memandang Manusia Saya Pernah Mengelola Sebuah Sekolah Dimana Seorang Guru Atau Mushrif Mulai Dari Dia Parkir Motor Sampai Ngelewati Satpam Ngelewati Para Guru Sampai Dia Kedalam Ruang Guru Itu Nggak Pernah Ngelihat Yang Lihat Handphone Sehingga Kita Sebut Antum Itu Guru Autis Saking Tak Bisanya Dia Bicara Dengan Manusia Karena Sudah Dekat Ngan Handphone Padahal Dia Menjadi Mushrif Nah Itu Terjadi Dan Akhirnya Menjadi Keluhan Di Masyarakat Kok Kenapa Jadi Mushrif Autis Nah Ini Menarik Lagi Fakta Terbaru Dua Pekan Lalu Sekarang Banyak Orang Gaya-gayaan Buat Sekolah Uang Sekolahnya Difasilitasi Dengan Gadget Sekolah Internasional Budi Mulia Dua Di Yogyakarta Setelah Lima Tahun Mempraktekkan Penggunaan Gawai Ini Akhirnya Mengubah Bidang Kebijakan Mutu BMD Budi Mulia Dua Menyetop Pemberian Tablet Dan Mengganti Dengan Membaca Sejumlah Buku Dan Perubahan Ini Akan Dimulai Tahun Depan Tahun Ini Sedang Disiapkan Apa Agenda Yang Mereka Lakukan Mereka Akan Menugaskan Murid Membaca Sepuluh Buku Saya Jadi Kepikiran Kita Mulai Masuk Nanti Pada Kurikulum Tahun Depan Untuk Peningkatan Literasi Jadi Mungkin Nanti Kita Akan Buat Kelas Membaca Satu Buku Kelas 6 Nanti Membaca 6 Buku Jadi Lulus Dari Sekolah Dasar Itu Dia Membaca 6 Tambah 5 Tambah 4 Tambah 3 Tambah 2 Tambah 1 11 15 18 19 20 21 21 Buku Nanti Dia Telah Baca Nah Bukunya Buku Apa Nanti Kita Open Discussion Dengan Para Orang Tua Apa Buku Buku Yang Terbaik Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Bahasa Lampung Ya kan Itu Apa Nanti Yang Terbaik Dipilihkan Untuk Tujuan Pengadaban Yang Baik Yang Dia Selesai Baca Buku Itu Dan Dia Bisa Presentasikan Hasil Bacanya Buku Itu Itu Nanti Jadi Kurikulum Pengembangan Kita Nah Sekolah Budi Mulia Ini Tingkat SMA Jadi Mereka Membuat Kebijakan Ini Karena Mengikuti Sekolah Sekolah Di Negara Eropa Yaitu Khususnya Di Sweden Di Sweden Itu Benar-benar Sekarang Mengaplikasikan 0% Gadget Di Sekolah Tidak Ada lagi Penggunaan iPad Maupun Handphone Di Sekolah Dan Ini Akhirnya Ternyata Berdasarkan Keluhan Para pendidik Bahwa Ternyata Niatnya Tadi Ingin Belajar Tapi Murid itu Justru Ya Lebih Banyak Menggunakan Di Luar Pendidikan Daripada Pendidikannya Mereka Akan Fokus pada 13 buku Ya Satu buku Sepertinya Satu dari 13 buku Untuk dibaca Di setiap Semester Nah Ini Ada Ahli Kesehatan Atau Surgeon General Pimpinan Urusan Kesehatan Masyarakat Amerika Vivek Murthy Yang Kemudian Memberikan Peringatan Keras Kepada Orang Tua Perusahaan Teknologi Dan Regulator Bahwa Ada Semakin Banyak Bukti Penggunaan Media Sosial Bisa Membahayakan Anak-anak Secara Serius Nah Di Selandia Baru Ini Ada Apa Namanya Tahun Lalu Akhir Tahun Lalu Ada Pemimpin Baru Mereka Pemimpin Namanya Lukson Dia Ini Membuat Kebijakan Yang Menarik Yaitu Ketika Melihat Literasi Selandia Baru Yang tadinya Paling Bagus Malah Sekarang Turun Dia Buat Kebijakan Seluruh Sekolah Di Selandia Baru Dilarang Telepon Seluar Kami Ingin Para Guru Mengajar Kami Ingin Para Murid Belajar Dan Ternyata Di Selandia Baru Sepertiga Anak Usia 15 Tahun Krisis Melek Huruf Jarang Baca Jadi Ini Bukan Persoalan Indonesia Saja Ternyata Ini Persoalan Dunia Tapi Yang Menarik Adalah Lukson Ini Sedikit Menyimpang Beliau Bagus Dalam Masalah Gadget Tapi Ditentang Dalam Kebijakan Yang Lain Karena Kebijakan Yang Lain Dia Justru Memperbesar Keran Tembakau Untuk Rokok Juga Eksplorasi Minyak Dibuka Kembali Jadi Sisi Lain Itu Sama Kalau Di Orang Tua Nanti Mungkin Ada Tipikal Orang Tua Yang Dia Itu Bilang Begini Sama Anaknya Anak Anak Mungkin Anak Kelas Satu Kelas Satu Kelas Dua Kamu Belum Boleh Kamu Belum Wajib Ke Masjid Kamu Belum Wajib Ke Masjid Gak Usah Ke Masjid Tapi Di Sisi Lain Dia Ngasih Handphone Kepada Kita Semua Sepakat Bahwa Kewajiban Sholat Itu Memang Di Kelas Dua Betul Di Umur Tujuh Tahun Kewajiban Sholat Tapi Bukan Berarti Kita Bicara Kepada Murid Kita Kepada Anak Anak Kita Kamu Belum Wajib Sholat Itu Kalimat Yang Gak Ada Pelajarannya Kita Gak Boleh Ngomong Sama Anak Anak Itu Kamu Gak Wajib Sholat Apa Tujuan Tidak Ada Tujuan Kita Temukan Ada Kalimat Keluar Di Orang Tua Usia Yang Dimaksud Belum Diwajibkan Itu Kita Tidak Mewajibkan Anak Untuk Sholat Tapi Bukan Untuk Bicara Kepada Anak Sama Nanti Yang Saya Khawatirkan Kepada Anak Anak Yang Belum Wajib Pakai Jilbab Kita Ngomong Kepada Anak Kamu Belum Wajib Pakai Jilbab Itu Kalimat Kalimat Yang Sebenarnya Tidak Perlu Untuk Disampaikan Nah Tapi Di sisa Lain Para Orang Tua Yang Mengatakan Seperti Itu Dia Justru Memberikan Gadget Di Rumahnya Dua Persoalan Akhirnya Nah Itu Sama Seperti Bang Luxon Pemimpin Selandia Baru Di Satu Sisi Dia Menolak Ini Sisi Lain Dia Membuka Keran Nah Tapi Ternyata Penyebab Aduh Ini Gambarnya Belum Kita Ganti Nanti Kita Ganti Belum Sempat Tadi Jadi Ternyata 54% Anak-anak Mengeluhkan Orang tua Mereka Lebih Sering Berinteraksi Dengan Gadget Dibanding Menemani Mereka Nah Jadi Ternyata Persoalannya Ada pada Siapa Ada pada Orang tuanya Maka Orang tuanya Jangan sampai Kemudian Menghabiskan Waktu Banyak Dengan Gadget Kita Juga Ketemu Dengan Orang tua Orang tua Yang Justru Di depan Anaknya Bermain Games Bahkan Mengajarkan Anak Untuk Bermain Games Bersama Ada Orang tua Macem-macem Nah Para guru Juga Jangan Lagi Para guru Jangan Sampai Ada Yang Bermain Game Apalagi Ngajak Murid Main Game Jangan Haram Itu Pengelanggaran Besar Nah Sebisa Mungkin Juga Mohon izin Sebisa Mungkin Para Muadib Juga Tidak Memegang Handphone Atau Bermain Handphone Di depan Murid Wabil khusus Ketika Waktu istirahat Sebisa Mungkin Tapi Suaranya Jangan Disilent Misalkan Mungkin Ada kebutuhan Dari Para Kepala Sekolah Untuk Mengkontak Tapi Sebisa Mungkin Jangan Bermain Bermain Handphone Di depan Para Murid Jangan Karena Itu Nanti Akan Mungkin Menimbulkan Dampak Dampak Negatif Kepada Murid Nah Pada Sarab Sesi Kedelapan Besok Sesi Lapan Sesi Sembilan Sembilan Kali 30 Menit Saya akan Sampaikan Materi Ini Secara Lebih Cepat Nantinya Kemudian Mohon Wali Kelas Di Bekasi Di Lampung Dan Di Depok Memimpin Identifikasi Hingga Komitmen Kepada Seluruh Orang Tua Kemudian 20 Menit Berikutnya Merencanakan Pertemuan Kelas Untuk Evaluasi Dalam Waktu Dua Pekan Di Salah Satu Rumah Evaluasi Ini Sekaligus Untuk Melengkapi Tajuk Program Tajuk Ada Program Di mana Orang Tua Harusnya Minimal Satu Semester Ada Pertemuan Sekali Pertemuan Sekali Atau Kemarin Yang Belum Halal Bi-halal Juga Bisa Sekalian Jadi Judulnya Bisa Supaya Ceklis Tajuknya Berjalan Atau Halal Bi-halal Berjalan Atau Kalau sudah Halal Bi-halal Tetap Tajuknya Berjalan Dalam Dalam Waktu Dua Pekan Nanti Disepakati Di rumah Siapa Atau Di mana Di mana Wali Kelas Hadir Nah Kemudian Pada Sesi 40 Menit Itu Wali Kelas Memimpin Identifikasi Dengan Menganalisa Dua Hal Besar Pertama Kalau Anak Kita Sudah Bersih Dari Gadget Fitrah Sudah Bersih Tidak Suka Gadget Dan Selama Sudah Berjalan Bagus Rawat Kuatkan Kasih Apresiasi Doakan Istiqomah Nah Untuk Orang tua Yang ternyata Masih Terpapar Anak-anaknya Terpapar Nanti Dianalisis Bersama Terbuka Anak saya Terpapar Dampaknya Kalau begini Tantrum Macam-macam Nanti Kita buat Komitmen Kita buat Social engineering Rekasa Sosial bersama-sama Jadi Apa Solusinya Apa Solusi Bersama Apa Tahapan Bertahap Sampai Kemudian Mereka Tidak Tertarik Lagi Dengan Gadget Program Apa Yang akan Dikembangkan Di orang tua Nah Nanti Para Wali kelas Akan Kita Dampingi Dengan Hasil Survei Dari 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 Masukan Masukan Para Orang tua Terkait Apa Yang Mereka Lakukan Apa Komitmen Mereka Apa Kesulitan Mereka Itu Nanti Mohon Dibaca Itulah Kenapa Penting Para Orang tua Itu Kenapa Kenapa Kita Hanya Mengelola 10-12 Anak Saja Maksimal Itu Supaya Kita Lebih Mudah Dalam Mengelola Ini Nah Nanti Slide ini Akan Saya lengkapi Dengan Program Program Keluarga Tanpa Himpun Misalkan Mandi Hujan Itu Program Mandi Hujan Dan Nanti Kita Angkat Dalil-dalil Yang Sesuai Misalkan Quran Surat Kof Ayat Sembilan Bahwa Hujan Itu Rahmat Dari Allah Programkan Anak-anak Sekolah Adab Itu Untuk Mandi Hujan Di Usia Usia Dasar Jangan Sampai Mereka Tak Punya Pengalaman Mandi Air Hujan Nanti Program Lainnya Saya Tadi Belum Selesai Menulis Kira-kira Itulah Yang Akan Kita Sampaikan Mudah-mudahan Dengan Sabaran Keistihkomahan Semangat Daripada Para Muadib Semuanya Kita Bisa Terus Berjuang Menjadi Penyelenggara Pendidikan Yang Terbaik Begitupun Para Bapak Ibu Di Duri Di Riau Atau Di Tempat-tepat Yang Lain Yang Hadir Mudah-mudahan Saya Doakan Semakin Istiqomah Profesional Dan Sabar Dalam Menjadikan Institusi Pendidikan Terbaik Di Wilayah Masing-masing Bersama-sama Kita Saling Menguatkan Di Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Demikian Kalau Ada Yang Ingin Dikonfirmasikan Dipersilahkan Saya Kembalikan Kepada Ustaz Adib Robbani Terima kasih Kepada Ustaz Dia Sudah Memberikan Tambahan Kalimat Di Kolom Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Sampaikan Jazakum Allahu Khairan Kephiran Kepada Ustaz Kita Dr. Wido Sultana Yang Malam Hari Ini Sudah Memberikan Pengingat Penguat Pada Kita Sekalian Terutama Untuk Tetap Istikamah Dalam Mendidik Generasi Tadi Bahwa Disampaikan Bahwa Menjadi Guru Ternyata Bukan Sekedar Profesi Tapi Membangun Generasi Maka Kadang-kadang Juga mikir Guru-guru Kita Yang dulu Bisa Bertahan Berpuluh Tahun Ngajar Di Satu Tempat Menunjukkan Berarti Mereka Punya Motivasi Yang Luar Biasa Punya Cita-cita Mungkin Pengen Membangun Generasi Jadi Mungkin Tanpa Adanya Guru Yang Istiqomah Tadi Yang Sulit Membangun Generasi Yang Berminan Mudah-mudahan Dengan Banyak Tadi Yang Sudah Disampaikan Menambah Semangat Kita Menambah Sabar Kita Dan Teguh Kita Pendidikan Juga Tadi Juga Informasi Bahwa Disarat Paramahadip Terlibat Untuk Membersahami Orang tua Nanti Ini Setap Ada Pertemuan Lagi Menyampaikan Lebih jelas Teknisnya Seperti apa Apa Kita Disitu Sekedar Presentasi Tentang Menganalisa Itu Bagaimana Anak Sendiri Enggak Menguasai Tentang Materi Gadget Ini Takutnya Nanti Malah Menghadapi Masalah-masalah Yang Enggak Bisa Menjawab Solusinya Bagaimana Tengambang Bagaimana Maksud Ya Baik Terima kasih Jadi Projeknya Adalah Recommitment Orang tua Intinya Target Akhirnya Setelah 40 Menit Itu Recommitment Orang tua Untuk Kembali Fokus Istiqomah Maka Kami Berharap Para Muadib Mengelola Dialektika Diskursus Yang Ada Di Pembahasan Di Kelas Masing-masing Saya Kira Tidak Ada Tidak Akan Ada Orang tua Yang Menolak Teori Yang Kita Berikan Tapi Kalaupun Ada Potensi Ada Mohon Nanti Segera Di Share Agar Dalam Pengantar Materi Yang Saya Sampaikan Itu Sudah Terjawab Jadi Mudah-mudahan Semua Pertanyaan Yang Mungkin Muncul Dari Orang tua Itu Sudah Ada Di Slide Kita Maka Nanti Nanti Kami Berharap Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Muadib Adalah Satu Mempelajari Kembali Slide Ini Dengan Seksama Dengan Tujuan Bukan Sekedar Ingin Bertemu Orang tua Tapi Karena Antum Juga Adalah Para Calon Orang tua Yang Juga Tentu Harus Memiliki Background Keilpuan Yang Kuat Dalam Mengatasi Perihal Gadget Yang Menjadi Masalah Kita Semua Sebagai Orang tua Dan Yang Kedua Adalah Nanti Disana Mencatat Masukan Masukan Dari Orang tua Kalau Ada Persepsi Persepsi Catat Belum Tentu Mungkin Terjawab Pada Kesempatan Itu Tapi Mudah-mudah Nanti Akan Terjawab Pada Pertemuan Sarat Berikutnya Mungkin Ada Persepsi Persepsi Baru Yang Mungkin Belum Terjawab Dan Belum Kita Bisa Jawab Mungkin Kalau Dimudahkan Nanti Pertemuan Sarat Berikutnya Saya Akan Mengundang Ustadz Adrianov Yang Memang Fokus Pada Menangani Anak Yang Balik Tapi Belum Akil Itu Juga Nanti Akan Menjadi Satu Penguatan Pada Pertemuan Berikutnya Jadi Intinya Di penutup Semester Ini Kita Ingin Selesaikan Masalah Adap Terkait Gadget Ini Dan Nanti Juga Disepakati Mana Jadi Guru Bisa Memvalidasi Oh Anak Ini Memang Udah Bersih Orang Tuanya Juga Udah Bersih Mana Yang Orang Tuanya Udah Bersih Tapi Anak Belum Bersih Mana Juga Anak Yang Udah Bersih Tapi Orang Tuanya Belum Bersih Itu Berarti Ada Empat Kategori Mana Yang Orang Tuanya Kurang Bersih Dan Anak Nanti Juga Kurang Bersih Itu Yang Nanti Ada Bagi Guru Atau Muadib Belum Berhasil Untuk Menenangkan Jiwa Mereka Supaya Jadi Bersih Nanti Tugas Yayasan Atau Kepala Sekolah Mengundang Mereka Kita Akan Mengundang Menindaklanjuti Itu Untuk Menggunakan Satu Kekuasaan Kita Pendekatan Profesional Kita Sebagai Tindaklanjut Atas Orang Tua Yang Belum Bersih Jiwanya Jadi Nanti Ada Tindaklanjut Yang Bisa Dilakukan Juga Oleh Yayasan Oleh Kepala Sekolah Intinya Adalah Projek Selama Pertun Itu Ujung Nya Adalah Recommitment Orang Tua Untuk Mensukseskan Sekolah Adab Yang Ekosistemnya Di rumah Maupun Di sekolah Tanpa Gadget Kalau Di Masyarakat Tentu Kita Bukan Wilayah Kita Wilayah Pemimpin Daerah Tapi Minimal Kalau Sudah Rumah Dan Sekolah Sudah Gitu Kira-kira Sudah Adib Berarti Intinya Recommitment Recommitment Bentuk Pernyataan Aja Boleh Buat Komitment Pernyataan Nanti Buat Video Silahkan Nanti Kreativitas Bisa Saja Buat Video Nanti Direkam Kami Kelas 6 Kami Angkatan 1 Kelas 5 Berkomitmen Mensukseskan Program No Gadget Di sekolah Dan di rumah Mohon doanya Itu nanti Jangan Saya arahkan Nanti Fokusnya Kreativitas Di sekolah Kalau ada Videonya Lebih Bagus Jadi nanti Kalau kelas 6 Buat Nanti Kelas 5 Juga Pengen Buat Kelas 3 Jadi Buat Itu kan Jadi berlomba-lomba Bagus Sekali Juga Itu Baik Alhamdulillah Ikhlas Kalian Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Wawasan Baru Buat Kita Dan Membuat Kita Semakin Semangat Juga Menanamkan Kepada Anak-anak Pendidikan Yang terbaik Tanpa gadget Seperti yang Dari Sudah Sampaikan Apakah Ada Pertanyaan Atau Sesuatu Yang Dari Para Muadil Sekalian Sebelum Kita Akhiri Pertemuan Ini Baik Kalau Cukup Kita Akhiri Pertemuan Kali Ini Dengan Kalimat Hamdallah Kita Baca Bersama Bersama MC Mohon Maaf Segala Keterangan Baik Dalam Ucapan Maupun Perbuatan Mohon Maaf Mundur Diri Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Assalamualaikum Waalaikums Kerja Terima Kepada Tutori Subraha Kepada Para Bersama Menda-Menda Senantiasa Menjaga Kesehatan Amin Terima kasih.